Penurunan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu kada 2014 silam dikhawatirkan Komisi Pemilihan Umum NTB terulang lagi di Pilkada Serentak 2018 mendatang. Ketua Depisi Superdaya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Parat, Ian Marli mengungkapkan perihal minimnya tingkat partisipasi masyarakat ini di Kota Mataram. Jika pada pemilihan lagi selatip tahun 2013, angka partisipasi masyarakat mencapai 77,32 persen, namun pada Pilpres tahun 2014 menurun menjadi 71,80 persen. Pilkada 2013 itu prosentase kita itu adalah 70,46 persen. Itu masih, ini tentu bukan angka jelek, tetapi 29 persen adalah angka yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2013 kan angka yang besar. Kalau ini dikelola, dirawat, dimaintain secara baik oleh semua stakeholder, tentu ini bisa saja menjadi ladang suara yang sangat tinggi. KPU Provinsi Nusa Tenggara Parat sampai saat ini masih melakukan kajian terhadap turunnya angka partisipasi masyarakat NTB dalam pemilihan umum 2014 lalu. Untuk itu KPU Nusa Tenggara Parat terus melakukan sosialisasi dengan menggandeng seluruh stakeholder, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, penyandang disabilitas, serta mahasiswa. Peran berbagai stakeholder ini menurut Ian Marley sangat penting untuk meningkatkan peran masyarakat di tiap pesta demokrasi. KPU Nusa Tenggara Parat menargetkan pada Pilkada tahun 2019 mendatang persentase partisipasi masyarakat Nusa Tenggara Parat dalam memilih kepala daerah mencapai 77,5 persen. Dari Mataram, Nusa Tenggara Parat, Rukmanul Hakim, Ket TV.